Halo, ketemu lagi di Miles and Kel Jadi trip kali ini kita akan ke Kuala Lumpur Dan kita baru aja mendarat sebenernya Jadi kita ini mau ngajak kalian atau menjelaskan cara kalian untuk jalan dari airport ke kota Jadi kalo disini tuh sebenernya ada 2 opsi yaitu naik kereta dan naik bus Yuk kita lihat bersama Oke, jadi setelah kalian lewat imigrasi kalian bisa ambil bagasi kalian Dan nanti disini kalian udah langsung bisa lihat nih ya Tuh, disini ada train station at level 2 gateway yaitu namanya KLIA Express Jadi kayak gini guys, jadi kalian tuh naik kereta dan juga ada opsi kayak naik van juga bisa Tapi sebenernya terkenal ini sih, go faster with KLIA Express Dan disini kalian bisa langsung beli tempat yang on the spot kayak gini Buy your ticket faster here Or sebenernya Atau sebenernya ada opsi kedua yaitu beli online Nah kalo beli online itu aku biasanya beli di Klug Nah Klug itu salah satu aplikasi travel yang paling aku suka banget beli tiket jalan-jalan, atraksi, transportasi, wifi, semua aku beli situ Dan kalo kalian pake voucher code, promo code dari aku nanti kalian bisa dapet kayak cashback 45 ribu rupiah Seingat aku untuk pengguna pertama, jadi kalian pastikan pake kode vouchernya ya guys Opsi pertama adalah kereta KLIA Express yaitu kereta non-stop yang beroperasi dari KL Sentra ke KLIA atau KLIA 2 Dan akan memakan waktu 28 menit dari KLIA atau 33 menit dari KLIA 2 Opsi kedua adalah kereta KLIA Transit yang juga akan berhenti di BTS, Putrajaya, Cyberjaya dan Salak Tinggi Dan memakan waktu lebih lama daripada KLIA Express Nah ini harganya ya, ini aku masukin dari KLIA ke KL Sentra yang biasanya orang tuh kunjungi Kalo disini tuh harganya 55 ringgit buat adult dan anak-anak tuh 25 ringgit Nanti kalian bisa bandingkan harganya sama kluk aku yakin lebih murah guys Dan lebih mudah Karena kalian langsung udah prepare sebelum kalian nyampe ke Malaysia Oke by the way kalo kalian naik kereta ini Perjalanannya itu 33 menit ke city 33 menit ke city Jadi kita baru selesai lewatin imigrasi Nah disini kalian bisa liat nih ada beberapa opsi yang tersedia Ini dia yang pertama, ini KLIA Express Kalian tinggal jalan 2 menit Sekarang lagi on the way Mau ke tempat shuttle antara KLIA 1 dan KLIA 2 Jadi kita mendarat di KLIA 2 sebenernya Tapi wifi kita ada di KLIA 1 Jadi kayak kita harus ambil wifi dan Gak tau sih mungkin kita bakal makan sih daerah KLIA 2 Kayaknya lebih banyak opsinya ya I think so Iya sih Dan kayak kalo KLIA 2 itu ada mall Namanya Gateway at KLIA 2 Jadi kayak Ya udah kayak mall lagi tuh disini di depan matanya ada H&M Terus Ada jualan tas dan sebagainya Dan back restorannya let's go Oke jadi ini di sebelah H&M yang tadi kita lewatin Nah disini ya guys disini tuh tempatnya Tren Express Express training to kalian Nah jadi bagi kalian yang mau Kali ini kita mau mencoba naik bus Kenapa? Ya lebih murah nih Soalnya karena kita berdua ya Ya jadi kalo naik bus itu cuma 10-11 ringgit Ya memang lebih lama sih sampai 1 jam Kalo kereta ini kan Express 33 menit Iya Harga tapi 55 ringgit Sedangkan kalo naik bus itu 10-11 ringgit Jadi Dan lagi pula karena ini juga kita bawaannya lega banyak Iya bener jadi Cabin doang Wow Kita mau explore lah Coba ya kekotaan naik bus kayak apa Jadi Yuk sekarang kita on the way naik bus Let's go By the way sebelum naik bus Kita berhenti ke Tau gak apa? Tadaaa Garrett Nih ya Anak yang disini nih doyan banget Sampo Porn Dan apalagi Garrett Jadi kan gak ada di Indo ya Jadi mau gak mau wajib beli ya Bagi kalian yang penasaran Dan Miller Garrett disini ada ya di Kalia Terima kasih Update situation Cie Jadi ternyata ke Kalia 1 juga berbayar guys Kita kayak Oh Kau gak sih kenapa dulu bisa gratis Karena itu tuh kalo kita lagi transit Ada bus di antara transit hall Nah kalo ini kan kita kan udah di outside ya istilahnya Jadi harus pay Tapi mau kasih 2 ringgit 2 ringgit satu orang Iya 2 ringgit satu orang Ini katanya nanti naiknya dari platform B Terus cuma satu stop itu udah langsung nyampe yang Tiga menit katanya Tiga menit Tiga menit Ini platform di bank kita kayak Ya MRT gitu Cetet kartu Eh dapet apa sih? Wujudnya apa? Wujudnya Apa sih? Oh ini ya? Oh kenyang cuma dapet tiket kayak gini doang guys Di scan tuh kayaknya ada Di scan mungkin? Enggak ada Oh ada barcode tiketnya kayak gini Oke Let's go Ah Oke And then One for me Oke Akhirnya ternyata gak boleh nempel guys Nah ini ya platform B Nah itu sebenernya tuh ada kayak Kali A2, Kali A1 Sampai ke kaya sentral Tapi kan kita harus ada wifi Wah harus naik lift mau gak mau karena Escalatornya under maintenance guys Ya udahlah ya Jadi Kita harus turun ke lantai Satu Ke Kali A1 Let's go Platform B Run 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 731 is now Is it close? I think the door is close already I think the door is close already I think the door is close already Yes Me Sedih banget nih Padahal kita udah nyampe Cuman gara-gara nunggul Turun Sedih banget Sedih banget Oke the train is moving Anyaah Aaaaah Maybe Sedih Ada lagi jam berapa ya nanti ya Bye Bye train By the way Ini tempatnya ternyata kayak gini ya guys Ya sama aja sih Kalo kalian mau ke kaya sentral Atau kemana pun Lewatnya sini juga sebenernya Jadi Ini guys tuh Tracknya Turun Seperti ini Dan sekarang kita kena nunggu Sedih banget Oke guys Dan enteng gak sih yang lebih sedihnya Apalagi nih ya Disini Ada tulisan Next trainnya itu 19 5 46 Eh 46 Eh 46 Tuh 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 Iya 19 46 15 menit kan dari sekarang Jadi Every 15 minutes Jadi kita kena tunggu 15 menit Tapi lumayan ada bangku-bangku Dan ada Garrett Jadi udah sambil nunggu gak Gak bosok ya Itu kereta yang ini dateng nih Nah kalo ini yang kereta cepatnya guys Gak pake stop ini Ini yang non-stop Yang ini yang form A Kalo kalian mau ke kota ya Kota yang sentral Jadi non-stop train to the city Ini yang ini guys Terus emang kursinya lebih bagus sih Kita intip deh Pas banget nih kan Ada yang nyampe Tuh Kaliya Express Tempatnya lebih cek guys Terus ada juga ini Rak-rak buat taro koper Wuh Adem Oke ternyata kayak gini Akhirnya Trainnya sampai Dan ini ternyata dateng lebih cepat ya Padahal kan di estimasi Tadi yang di layar 46 43 udah nyampe guys Let's go Let's see What's inside Oh kalo ini sih bangkunya solo Yang ini bisa berdua Sedih banget kalo Sendirian Hopefully Oh ada cuci pengen belakang Bisa berdua Let's go Tidak 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 Abis ini kita langsung terus Sejajar cuma One stop ni Berapa menit tadi dia bila? Tidak 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 Meneret Tidak 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 Jadi kita udah turun dua lantai, jadi ini sebenarnya kayaknya di lantai satu gitu sih guys. Ada ruang tunggu, dan disini ada kaunter tiket bus, disini bus sudah kelihatan di luar. Oke, kita akan beli tiket dulu ya. Oke, ternyata tiket tuh 15 ringgit guys, jadi tiga puluh. Disini juga sebenarnya ada nih jadwal-jadwalnya nih bus departure kayak gini ya, dan ini nanti di tiketnya kayak gini. Kalian bakal dikasih kayak gini, terus disana gate 4, gate-nya 4, terus ini ada dua barcode ya, jadi buat dua orang. Dan nih ya, disini kalian bisa lihat di pintunya, ini kayak gini pintu gate 3, dan kita disini, gate 4. Dan kita disuruh standby 10 minit sebelum pesawat lagi, jadi apa namanya? Bus, dan ini kita dapat busnya jam 9. CBT waktu awal ini. Rag discussed secara nyaferi Nang-te耶. true gothan. Uteah nenang susu. Setelah hampir satu setengah jam akhirnya kita sampai di KL Sentral Setelah itu kita memutuskan untuk naik taksi ke hotel Dari sini juga ada opsi lain ya guys Kalian bisa ambil Grab atau continue dengan kereta Terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga share video ini ke teman-teman kalian Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye